Kasian deh Ustadz temen saya tuh Kenapa? Iya jarang komunikasi sama suaminya Karena suaminya tuh sibuk banget Makanya sini nomor WA-nya Oh gitu? Supaya ada temen ngobrol WA suaminya WA suaminya buat diingetin Terus, terus, terus gimana kajang? Iya, saya sih sebagai orang luar gak bisa memberikan apa-apa ya Cuman sabar aja gitu Kalau merasa orang luar Lah ini ada orang dalam loh Ini orang dalamnya ada disini Jadi gimana Ustadz? Kalau ada suami istri komunikasinya tuh agak kurang Dan akhirnya istrinya juga curhat ke temennya Iya, betul Berarti ada yang tergap Kegap? Bukan kegap Gap Kalau ajang tau aja kegap Tentang-tentang lakunya polisi Sering kegapin ya? Enggak ada asapir lah lagi Sering kegapin ya kalau polisi Pas banget loh Ustadz Ini adalah episode ke 378 Oh iya benar Asal penipuan Asal penipuan Asal penipuan Pas banget tamunya istri polisi Ya Allah enggak dong Apa ya Gap? Batas-batas Berarti ada jarak Ada batas yang jauh Sehingga sulit menyampaikan Padahal fisik dekat Padahal satu rumah Tapi kau buat ngomong susah ya? Tapi kau buat menyampaikan Sulit Sulit ya? Apakah dia rehan? Begitu sulit Padahal Bukan rehan Sudah sulit sekali ya Untuk menyampaikan Berarti ada batas Ada jarak Nah untuk Menghilangkan batas Dan jarak ini Berarti butuh keakraban Sehingga Kalau kita berkaca Atau melihat Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengelola Komunikasi diantara Beliau dengan Para istri loh Karena ini Membaru dengan istri Para istri Istrinya banyak Tapi bisa mengelola Komunikasi dengan baik Dan itu ternyata Ada treatmentnya Lah kalau yang banyak aja berhasil Apalagi yang cuma satu Pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuh Senantiasa Memberikan penghormatan Kepada sang istri Dengan penghormatan yang luar biasa Diantaranya Misalnya Kalau istrinya minum Nabi cari mana bekas Bibirnya Ya sentuhan bibir Dari minuman itu Yang kedua Ketika pulang dari perang Kemudian Sofiyah Mau naik ke atas Untaknya Lalu Nabi menyiapkan Pahaknya Untuk dinaiki Nah ini kan melahirkan Keakraban Merasa bahwa Penghormatan yang diberikan Menunjukkan oleh suami Menunjukkan Tidak ada batas Diantara kita Bahkan Sekelas Dan seorang Nabi Yang mulia Yang dihormati Memiliki kedudukan tinggi Itu bisa-bisanya Coba Dengan menyiapkan Pahanya Untuk diinjak oleh Sang istri Sebagai tangga Menuju Untaknya Nah Batas-batas Itulah yang harus Dipresisi Nah Istilah Kondisilah Dipresisi Harus ditembus Salam presisi Kan harus tepat Harus ditembus Harus didobrak Sehingga Suami mau ngomong Apa enak Istri mau cerita Apa juga enak Tidak lagi ada batas Aduh Gimana ya Dia Ah Nggak enak Aduh Nanti Aduh Nah gue kan aduh Aduhnya nih Sehingga nggak bisa 86 Nggak bisa 86 Harusnya kan bisa aja Di 87 kan dulu Baru di 86 kan Soal pasal Bisa diatur Bisa diatur Itu artinya Keromantisan Keromantisan Komunikasi Komunikasi Yang dibangun Mengajak Aisyah malam hari Itu jalan Jalan aja Keliling Itu kan bagian dari Menunjukkan bahwa Aku tuh memilikimu Dan aku tak mau jauh darimu Ada pesan psikologis Dari pegangan tangan Dari sentuhan bicara Dari keakraban berjalan Sehingga sambil jalan bisa Cerita Ngobrol Tapi masalahnya ini Kalau kita capek sebagai laki ya Saya sebagai suami ya Misalnya kita lagi capek habis kerja Terus pulang Terus mau ngobrol Tapi isinya keluhan Ngeluh mulu Sebagai seorang istri Kan kita juga lama-lama jadi Wah gue lagi capek Sampai rumah Bukannya Ditenangin Malah dapat Masalah lagi Nah itu gimana Tugas pemimpin itu Memang menampung keluhan Mengayomi dan melindungi Melayani Mengayomi Dan melindungi Senang tidak senang Suka tidak suka Terima itu keluhan orang Kenapa Kita pemimpin Kita pelayan Suami itu kan imam Suami itu kan pemimpin Maka wajar Kalau dia menerima Keluhan-keluhan Dari istrinya Jadi gak ada alasan tuh Gak ada alasan harusnya Yang penting Kirim ke PO Box Sekian-sekian-sekian Udah gak ada ya